Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pastor Henry di Anta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini menegaskan meluruskan kesimpang siuran di luar sana Begini pembahasan kita Tritunggal itu tidak ada Ya saudara-saudara ya Tritunggal atau Trinitas itu tidak ada Di luar sana itu tuduhan-tuduhan terhadap orang Kristen itu Orang Kristen itu nyembah ala Tritunggal Nyembah ala tiga yang tunggal Bapak, anak, roh, kudus Satu tambah satu tambah satu Sama dengan tiga jadi Tritunggal Tiga yang tunggal Anggapan seperti itu seratus persen Salah Maka tema kali ini adalah Tritunggal itu tidak ada Anda cari di Alkitab tidak ada ketemu ala Tritunggal Anda cari tidak akan ketemu ala Trinitas Anda cari tidak ada ketemu ala itu tiga Tidak ada Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tiga Aku dan Bapak adalah satu Dengarlah hei Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Ulangan 6 ayat 4 Sama dengan Markus 12 ayat 29 Dengarlah hei Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Sama Allahnya orang Kristen itu Esa Satu Di dalam bahasa Arab Kalau Anda baca Alkitab bahasa Arab Malah lebih tepat lagi Malah membuat Anda tercengang Satu Korintus 8 ayat 4-5-6 itu ditulisnya begini La ilaha illaullahu ahad Ada panjang lagi nanti diakhiri Warabina Yasu atau Isa Almasih Itu sahadatnya orang Kristen Arab loh Ratusan tahun lebih dulu sebelum Ada orang lain yang mengenal sahadat Di tanah Arab sana Kristen Arab sudah bersahadat Sahadatnya La ilaha illaullahu ahad Warabani Yasu Almasih Tidak ada sesembahan lain selain Allah yang Esa Yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Isa Almasih Jadi Allahnya orang Kristen itu Esa Gak ada Anda cari keritunggal itu gak ada Bahwa Anda tidak paham Tidak mudeng Bahwa Bapak anak roh kudus itu satu Itu soal lain Mana bisa Anda mudeng Wong Anda bukan Kristen Alkitab itu produknya Allah Supaya bisa mudeng Baca Alkitab Harus nanya penciptanya Siapa Allah sendiri Gimana cara nanyanya Minta di jamah roh kudus Gimana caranya bisa di jamah roh kudus Ya sorry punten Harus jadi orang Kristen Makanya kalau bukan Kristen Mustahil bisa paham baca Alkitab Anda cari-cari itu tritunggal Anda cari-cari itu trinitas Tidak akan ketemu Itu adalah konsep teologi Teologi beda dengan Bibliologi atau Alkitab Ya Teolog Para teolog Itu beda dengan Alkitab Tritunggal itu konsep teologis Tapi itu tidak ada di Alkitab Apalagi Menebus dosa itu juga gak ada di Alkitab Yang ada menebus manusia berdosa Menebus kamu Menebus mereka Ya Tidak ada itu Pendeta juga gak ada Cari di Alkitab Pendeta gak ada Apalagi dosa waris Dosa waris juga gak ada Anda cari di Alkitab Termasuk tritunggal Trinitas gak ada Jadi saya lihat Tegas dan Clear Trinitas Tritunggal Tidak ada di Alkitab Kristen menyembah Allah yang Esa La ilaha illaulohu ahad Warabbani yasualmasi Bedanya dengan yang lain bahwa Orang Kristen menyembah Allah yang Esa itu Punya nama Yaitu Warabbani yasualmasi Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dengarlah Hai Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus Esa Baik sejadanya ya Jelas Tegas Singkat Padat Menjawab Keraguan Di luar sana Pesan-pesan Toleransi Seulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat Dengan beda MN itu Bisa Kalau di dalam Kehidupan sehari-hari Kita menemukan Kenyataan Loh Kok keimanan kita Gak sama ya Gak apa-apa Atau kita bisa hidup Bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Dan mencacimaki itu dosa Kiranya bermanfaat Shalom Aleyhim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Yasuh al-masih Amin